Assalamualaikum bikin menu yang simpel lagi masukin 2 sendok makan cabai merah giling kalau temen-temen enggak punya cabai merah giling boleh cabai keritingan di blender ya kemudian masukkan 5 siung bawang merah yang udah diiris halus seperti ini lalu masukkan daun-daun aromatiknya daun kunyit serai daun salam terus asam kandis juga ya tambahkan 700 ml santan ini aku ambil dari 1 butir kelapa enggak punya santan segar seperti ini temen-temen bisa pakai santan instan ya yang ukuran kecil yang 65 ml lalu tambahin air sampai 700 ml tapi hasilnya nanti bakalan beda nah ini kita aduk rata terlebih dahulu lanjut ini akan kita masak hidupkan api kompor dalam proses ini jangan ditinggal ya aduk-aduk terus sampai si santannya ini mendidih oke santannya udah mau hampir mendidih ini lanjut tambahkan 10 buah jengkol yang udah aku iris jadi 1 keping jengkol itu aku iris jadi 3 bagian ya kalau jengkol yang temen-temen gunakan itu agak keras boleh direbus terlebih dahulu oke lanjut tambahkan sekitar 10 buah ikan rebus seperti ini yang udah dibuang kotorannya dan udah dicuci bersih tetap diaduk-aduk nah ini kita masak dengan menggunakan api sedang aja sampai kuahnya itu menyusut ya nah ini kuahnya udah mulai menyusut langsung tambahin aja seseningnya ada garam, kaldu ayam bubuk dan lada bubuk udah seperti ini langsung kecilin api lanjut kita masak sebentar lagi atau sebentar aja jangan yang sampai terlalu kering jangan lupa sebelum diangkat tes rasa dulu alhamdulillah ini siap untuk kita angkat jangan lupa sebelum diangkat buang dulu daun-daunannya termasuk asam kandisnya ya nah sambal lada tanahnya udah siap untuk disajikan oke sekian dulu video dari aku kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak udah nonton jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya insyaallah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita yang belum subscribe langsung aja di subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalau aku upload video terbaru gak ketinggalan mohon maaf kalau ada salah assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax